Pemirsa Hari Raya Idul Adha menjadi hari yang mendatangkan rezeki bagi perajin daging olahan. Karena banyak menerima daging kurban memilih mengolah daging untuk dijadikan abon dan dendeng. Berikut liputannya untuk Anda. Beginilah kondisi perajin abon dan dendeng Haji Ocoh yang berada di Gayam, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Pasca Hari Raya Idul Adha, tempat ini selalu ramai oleh warga yang membawa daging sapi. Bukan untuk dibagikan, namun warga menggunakan jasa para perajin untuk mengolah daging kurban menjadi abon atau dendeng. Hal ini jadi pemandangan yang bertolak belakang dengan kondisi sehari-hari. Dimana pada kondisi pandemi, rata-rata para perajin hanya mengolah 3 kg daging setiap harinya. Itu perang-perang, Pak. Ada pesanan. Bikin gitu, Pak. Cara hari juga bikin, Pak. Nggak sedikit. Tapi kalau habis lebaran Idul Adha ini ramai ya, Pak? Ramai, biasanya. Bentar. Lain halnya dengan kondisi pasca Idul Adha. Dalam sehari, tidak kurang dari 200 kg daging harus mereka olah menjadi dendeng maupun abon. Sebagai pewaris usaha dari orang tuanya, Supandi mempertahankan proses pengolahan daging di tempatnya. Dengan menggunakan cara tradisional, agar hasil olahan lebih alami dan sehat. Ini daging sengaja beli atau daging kurban? Kurban. Daging kurban. Bosan kali makan daging terus kali, Bu ya? Bosan. Jadi dibikin apa sekarang? Dendeng sama abon. Dendeng sama abon. Soal biaya, Anda hanya perlu membayar 40 ribu rupiah untuk mengolah 1 kg daging. Jika daging kurban punya waktu kadar luar seang relatif pendek, namun setelah diolah menjadi abon atau dendeng, daging diklaim dapat bertahan hingga 2 bulan. Ekos Dabudi melaporkan dari Ciamis, Jawa Barat. Alhamdulillah, tidak hanya bermanfaat untuk mereka yang berkurban dan yang menerima daging kurban, ternyata daging kurban ini juga bisa menjadi berkah bagi para perajin daging olahan. Ustaz, saya ingin pendapat Ustaz, kita kan sering mendengar kata berkah, Ustaz. Tapi sejatinya seperti apa sih arti berkah sesungguhnya? Baik, sebelum itu Mas Dhani, memang musim haji atau hari Idul Adha ini dan hari-hari setelahnya itu adalah hari-hari yang penuh dengan kemanfaatan. Memang dalam Al-Quran dikatakan, Agar mereka menyaksikan berbagai macam kemanfaatan. Manfaat duniawi, manfaat ukhurawi. Manfaat duniawi ini adalah kita berbagi daging, kurban, dan lain sebagainya. Sehingga banyak yang merasakan manfaatnya termasuk para pengrajin tadi itu ya. Itulah yang disebut dengan keberkahan. Apa itu berkah? Berkah itu adalah kebaikan yang melimpah. Kebaikan yang melimpah. Jadi kalau kita punya uang, misalnya 1 juta rupiah ya. Kalau uang itu diberkahi, maka 1 juta rupiah itu dia bisa bermanfaat untuk banyak hal. Bisa untuk membantu orang, bisa untuk menafkahi keluarga, bisa ini, itu, dan lain sebagainya. Itu pertanda keberkahan. Tapi harta atau uang yang tidak ada keberkahannya, itu biasanya habis begitu saja. Tanpa ada kemanfaatan yang dirasa, baik bagi orang itu maupun orang lain. Jadi kembali kepada keberkahan itu adalah kebaikan yang melimpah. Kita bisa lihat di sini. Dari ibadah kurban, itu berlimpah kebaikan. Bagi yang melakukan korban itu, dia bisa membuktikan ketulusan dan ketakwaannya, keikhlasannya kepada Allah SWT. Dengan mendekatkan diri, mentaati perintahnya, meneladani tradisi Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Ismail AS. Itu keberkahan bagi yang melakukannya. Kemudian dia juga bisa berbagi. Bagi yang tidak punya, itu bisa merasakan daging di saat-saat itu. Dan para pengrajin ini, walaupun dengan harga yang cukup murah, 40 ribu rupiah setiap kilo, tapi juga bisa berlimpah. Rezekinya datang karena melayani permintaan dari warga masyarakat itu. Membuat dendeng ini memang tradisi yang bukan hanya di tengah masyarakat kita. Bangsa Arab dulu, bangsa Arab dulu itu juga kerjanya melakukan buat dendeng ini. Bahkan Rasulullah SAW itu sangat bangga dengan mengatakan, saya ini adalah anak seorang perempuan yang pandai membuat dendeng. Dendeng itu dijemur, maka hari-hari setelah ibadah kurban, tanggal 11, 12, 13, itu disebut hari-hari tashri. Karena yang paling dinanti itu adalah syuruk, matahari terbit, sehingga mereka bisa menjemur daging itu untuk dijadikan dendeng. Jadi ini salah satu bentuk keberkahan yang kita rasakan dari ibadah kurban dan hari raya idul adhan. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita beralih ke informasi berikutnya.